Hai Assalamualaikum hari ini saya mau bikin coklat cookies saya pakai ini apa mix di sini cuman nambahin ini aja mentega ke ini mentega dulu saya popong menteganya pakai ini jadi pisaunya nanti nggak kotor jadi nggak kotor pisau nya tetap bersih pisau nya tetap bersih ini pakai baking paper ya potongnya saya perlu bater ini 140 mesti bater yang dingin buat kukis ini itu baternya udah ini 140 kita tuang tepung ini mix ya jadi dia udah semuanya udah ditakar jadi saya cuma nambahin mentega aja mentega dingin bakar dingin ini semuanya udah gampang bikin-bikin tinggal ngaduk-ngaduk doang enggak banyak nimbang-nimbang bisa juga nimbang-nimbang mesti beli tepungnya pisah-pisah ini saya tangan udah dicuci pisah-pisah dia kalau mau ini tepungnya sama coklat chipnya ini udah ada coklat chipnya kita adonin dulu ya lihat ini setelah di adonin dipulenin tenaga udah mau kelar kita mau bentuk ini bentuknya gampang aja sih dibulet-bulet dibulet-bulet terus digepengin gitu jadinya gampang buat cemilan anak-anak buat cemilan saya bikinnya juga gampang ini lumayan bikin kita apa tangannya berkotot tuh jadi nanti sama saya mau dibikin bulet gini mungkin ukurannya nanti beda-beda ya soalnya nggak saya timbang terus nanti dikeping ingin gini tuh taruh di ini taruh di loyang kita panggang saya mau bikin ini bikin dulu semua biar apa biar videonya nggak kelamaan jadinya dipotong maksudnya nggak nggak keseluruhan semuanya saya videoin tuh tuh lihat ini udah dibentuk mau dipanggang pas 15-20 menit di suhu oven 180 atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya nanti dia kalau udah matang juga berubah warnanya kita panggang dulu nih lihat ini udah matang udah dipanggang mau kita masukin ke dalam topless kuenya ini ini apa dia warnanya terlalu terang ya ini kegelapan dia ini udah matang ini saya gigit aja nih ini saat udah saya makan dalemnya udah matang ya warnanya memang enggak enggak apa enggak coklat gitu sengaja video udah matang kok kriuk keranjik mau taruh di apa di topes ini kalau dimakan terus habis buat anak-anak nggak ada ini kuenya ini saya gigit udah dimasukin ini mau dimasukin ke wadah ke topless ini sengaja bikinnya nggak banyak cuman satu paketan aja yang penting aja bisa ada berjumilan tuh pas satu ini sabu topless kita tutup jadi ada cemilan 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 kalau orang itu kamu ya mesti ada cemilan terus tuh lihat ini tutup rapi ini paling tahan berapa hari enggak juga habis memang bikin untuk dimakan ya kalau nggak dimakan nanti ini nggak bisa habis udah dulu ya Assalamualaikum enggak selamat menikmati